Sampai jumpa. Sampai habis. Terlahir di sini, ayolah sobat semua, jejakkanlah kamu kesini, menari dan bernyanyi, di tepian sungai musik beragam. Apa kabar dolor-dolor? Salam sedolor dari Mang Dayat. Kali ini kita akan bersejarah dan mengenal sosok seorang sultan yang pernah memimpin Kesultanan Palembang Darussalam, yang dikenal dengan sultan dengan gagah berani. Iolah sultan kedua yang memimpin Kesultanan Palembang meneruskan tahta ayahnya pendiri Kesultanan Palembang Darussalam, yaitu Sultan Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mu'minin Saidinul Iman atau Kiai Mas Indi, yang memerintah tahun 1659 hingga 1706, yang kemudian dilanjutkan oleh Sultan Muhammad Mansur Jayo Inglago yang memerintah tahun 1706 hingga 1714 Masehi. Komplek pemakaman Sultan Muhammad Mansur berado di Kecamatan Ilir Barat Dua, Palembang. Saat Mang Dayat ke sini, Mang Dayat direwangi oleh Bapak Samsul Bahri atau yang disapo dengan Mang Den, yaitu salah seorang zuriat dari Sultan Muhammad Mansur. Diceritakan bahwa yang beliau ketahui sejak dari Nenek Boyut hingga Bapaknya, mereka lah yang merawat komplek ini hingga sekarang diteruskan oleh beliau dengan cara swadaya dewek. Masuk komplek makam ini benar-benar terjengok megah, apalagi posisinya sekarang terjengoknya dari jalan. Dikarno ke adanya proyek pembangunan musim 6, kalau dulu posisinya tidak terjengok dari jalan. Tapi sekarang, komplek makam ini persis berado di bawah turunan kaki jembatan musim 6. Ayolah sobat semua, jejakkan langkahmu kesini, menari dan bernyanyi, di tepian sungai musim, beragam pesona wajah, menyambutmu dengan ramah, sumsel indah, Palembang Indonesia. Saat memasuki makam, terjengok dua bangunan. Menurut Mangden, bangunan bawah ialah makam panglima-panglima di masa kesultanan, yaitu makam Raden Muhammad Yazid sebagai panglima besarnya. Kemudian, Raden Kuning dan Raden Abdullah. Raden Abdullah ini, selain beliau seorang panglima, beliau juga merupakan seorang anak dari Sultan Muhammad Mansur. Untuk bangunan di atas, atau yang paling tinggi, ialah makam Sultan Muhammad Mansur. Didampingi sebelah kanannya, yaitu Nyai Ratu Sungi atau Nyai Ratu Singo. Nyai Ratu Singo ini, ialah istri Sultan Muhammad Mansur, yang berasal dari Jambi. Kemudian didampingi sebelah kiri makam Sultan Muhammad Mansur, yaitu guru agama beliau, atau guru spiritual, ialah ulama dari Arab, dengan panggilan Al-Hadad. Kalau yang sebelah kanan, itu namanya Nyai Sungai, Nyai Ratu Sungai, Nyai Sengok, atau Nyai Ratu Singo. Ratu Singo. Ialah istrinya Sultan Muhammad Mansur. Beliau ini dapatnya waktu Muhammad Mansur, mengawarkan pemerantakan Nijambi. Pemerantakan Nijambi. Nah, ini Sultan Muhammad Mansur, dengan anaknya Mas Indi. Yang sebelah ini, burunya Al-Qadah. Terus, apa namanya itu? Pak Kinala. Di konteks pemakaman ini, banyak nian makam yang dapati namonya. Di Karnoke, menurut Mangden, uang Belanda dulu, kalau tahu itu makam uang yang musuhnya, tidak jarang digalinya lagi, kemudian jenazahnya dibuang ke sungai, biar idak terjingok jejaknya lagi. Karno itu, makam di sini banyak idak katik namonya. Menurut Mangden, komplek pemakaman ini disebut Astana Kebun Gede, yang merupakan kebangunan tua. Sudah aduh sejak zaman Sultan Muhammad Mansur belum memerintah. Sebasal muda, Sultan banyak menghabiskan waktunya di lokasi ini, untuk belajar kerohanian maupun bela diri. Sultan Muhammad Mansur saat muda, idak pecah pangeran atau keluarga kerajaan yang umumnya. Beliau jarang aduh di istana, dan lebih banyak bertualang di luar istana. Kehidupan di luar istana ini dihabiskan beliau dengan menuntut berbagai ilmu, mulai dari ilmu agama hingga pencah silat. Karno itu, di masa zaman Kesultanan Muhammad Mansur, pencah silat berkembang dengan pesat, yang kemudian dilarang pada zaman kolonial Belando. Karena kepiawayan Sultan Muhammad Mansur dalam berlaga, dan selalu memenangkan setiap perlagaan, maka dijuluki Sultan Muhammad Mansur, Jaya Ing Lago. Dan salah satu tempat beliau banyak menghabiskan waktu belajar, ialah di Astana Kebun Gede ini, yang sekarang menjadi komplek pemakaman Sultan Muhammad Mansur. Ini semasa Bujang, dia ini kan anak rajo, semestinya dia punya di istana. Tetapi beliau ini, buangnya, zaman sekarang ini kata-kata, liar dia. Bung liar, tapi melihat itu adalah maka-kata, dia bumburu Bupat Tina, bumburu agama. Sehingga pada suatu saat, dia dipanggil oleh bapaknya, Mas Indi, untuk merontakan Basmi, pemerintakan Jambi, dia sudah siap dengan segalanya. Justru itu, waktu dia pemerintakan di Jambi, dia menang. Dan kemenangan itu juga, bukan hanya untuk pemerintakan Jambi, beberapa kali perang, terhadap serangan-serangan dari luar, di Palembang ini, dia sudah menang. Sehingga dia di-Nyukular Jaya Ing Lago. Masuk Pembang itu, kalau Jaya Ing Lago, setiap lagu itu menang. Di sela-sela obrolan Mangdayat dengan Mangden, beliau juga sempat bercerita bahwa, istri Sultan Muhammad Mansur, yang berasal dari Jambi, dilikahinya karena, memenangkan perang antara Jambi dengan Pembang. Yang saat itu, ayah beliau yang memerintah Sultan Abdurrahman, atau kemas ini, memerintahkan Pangeran Adipati, yaitu kakak dari Sultan Muhammad Mansur, untuk menyerang Jambi. Namun, Pangeran Adipati menyatok ke Ida Sanggup, sehingga, Kiai Mas Hindi memerintahkan para pengawal, untuk mencari Sultan Muhammad Mansur, yang memang jarang ada di keraton. Singkat cerita, Sultan Muhammad Mansur menghadap Sang Ayah, dan menerima perintah untuk menyerang Jambi. Namun, beliau mengajukan beberapa syarat, diantaranya, Pangeran Adipati harus melok. Dan beliau juga meminta, dinjuk 100 pasang pahami istri. Syarat itu pun, dipenuhi oleh Sang Ayah, Kiai Mas Hindi. Dan dengan singkat cerita, Sultan Muhammad Mansur, memenangkan perperangan, antara Palembang dan Jambi. Yang kemudian, mendapatkan istri Nyai Ratu Singo. Dalam perjalanan balik ke Palembang, Sultan Muhammad Mansur, meninggalkan 10 hingga 20 pasang, di beberapa daerah, sepanjang perjalanan ke Palembang. Seperti di Sungai Lilin, Pangkalan Balai, hingga di Talang Kelapoh. Peristiwa inilah yang memungkinkan, menjadi cikal bakal, tumbuhnya wilayah-wilayah ini. Sesampingnya di Kraton, Kiai Mas Hindi mempertanya ke, 100 pasang suami istri ini, Ngapo ditinggalkan. Dan jawaban dari Sultan Muhammad Mansur, ialah, pertama, sebagai jalur untuk pesan, atau informasi. Yang biasanya dikirim secara langsung, ini bisa dikirim secara ekstrafet, dari kampung ke kampung ini. Dan juga, untuk membangun perkampungan, agar jikalau suatu saat, ada hal yang tidak diingin ke, ibu kota mengalami kekalahan, dalam perperangan melawan Belando, pihak Kraton bisa mundur, ke perkampungan-perkampungan ini, tanpa membuat perkampungan baru. di tepi yang sungai musik beragam pesona wajah, menyambutmu dengan ramah, sungsel indah, Malembang Indonesia. Dari cerita Mangden, komplek pemakaman ini, dulu besanian. Singa yang ngelilingi komplek ini, juga besanian. Bahkan, saat prosesi pemakaman, dulu, jenazahnya dibawa pakai jukung, dan langsung, pacar nyampe ke komplek pemakaman ini. Bayang kebaik, jukung be muat, dan sekarang, sungainya, cuma siswa sungai kering, aliran banyu, yang pecah paret bae. Di cerita ke juga, di sini, terdapat kolam, yang sudah ada sejak dulu, dan belum tahu, dari zaman apa adonya. Sekarang, kolam itu, hanya terjilok genangan banyu bae, yang dulu kolam ini, tempat kolam iwa besar. Bahkan, Mangden pun bercerita, mengalami, saat kolam itu, masih jernih dan besar, pacar dipakai untuk berenang. Selain sungai dan kolam, hal menarik lainnya, di komplek ini, banyak ditemukan, batu-batu tuwa, dan juga, kayu-kayu besar lama. Batu sama kayu ini dulu, ditemukan, saat penggalian, untuk prosesi pemakaman. Hal ini, mungkin membuat beliau, makin yakin, bahwa komplek ini, pernah ada bangunan lama. Namun, peristiwa ini, dalam bentuk cerita, dari generasi ke generasi, dan masih, menjadi misteri kebenerannya. Di Karanoke, belum pernah diteliti, secara serius. Karena penasaran, Mang Dayat, sempat berkomunikasi, melalui WA, mengenai makam ini, ke Kakanda, Kemasaripanji, yang merupakan, sejarawan kota Palembang. Menurut beliau, memang di komplek ini, belum pernah dilakukan penelitian. Dan untuk batu-batu, yang ditemukan, perlu diujilip dulu, kadar karbonnya, untuk mengetahui, dari tahun berapa, dan kebenarannya. Dengan ramah, sumsel indah, Palembang, Indonesia. Demikianlah, video Mang Dayat, mengenai makam, Sultan Muhammad Mansur. Dengan informasi, yang Mang Dayat dapat, dari juriat, Sultan Muhammad Mansur. Terima kasih, untuk dolor-dolor, yang selama ini, sudah share, dan ngejuk komentar, membangunnya. Agar channel Mang Dayat, lebih baik ke depannya. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi, ataupun video, Mang Dayat mohon maaf, kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax